Pendekar Aneh Jilid 18 Bagian 46 Maklumat Cie Kong Sekarang coba kau bacakan maklumatnya Cie Kong itu. Siang koan wan jie ragu-ragu, lebih baik kalau tidak dibacakan, katanya. Mucek Tian tertawa. Maklumat itu maklumat menghukum aku, pastilah bunyinya mendamberat habis-habisan padaku ia kata. Apakah kau takut aku mendengarnya? Jikalau aku takut dicaci, tidak nanti aku berani menjadi raja perempuan satu-satunya semenjak terbukanya dunia ini. Wan jie, kau tetapkan hatimu. Maklumat itu buah kalamnya Lok Pinong, pasti bunyinya tak buruk, maka aku justru ingin mendengar, satu kali saja. Siang koan wan jie terdesak, ia mengeluarkan maklumat itu dari sakunya, lantas ia membaca dengan perlahan. Si orang Shibu yang sekarang menjadi raja palsu, sifatnya luar biasa halus, tetapi dia sebenarnya orang rendah dan tidak mempunyakan pengaruh. Tanda petik. Bagus, karangan itu bagus dan tepat juga kata Bu Cek Tian, memotong. Memang aku turunan rendah. Ayahku seorang pedagang kayu dan pamanku orang tani. Memang tabiatku juga tidak halus. Siang koan wan jie membaca terus, dulu dia menjadi selirnya seri Baginda Taichong, dia membuat kotor keraton. Dia mempermainkan almarhum seri Baginda, untuk menjadi si orang berkuasa. Dengan jalan menjilat dia mempengaruhi junjungan. Tanda petik. Tepat kata-kata itu kata Bu Cek Tian. Aku dikatakan menyesatkan raja almarhum, aku dibilang busuk. Memang, semenjak ribuan tahun, demikian bangsa pria mencaci bangsa wanita. Walaupun iramanya irama kuno, toh tata bahasanya bagus. Baka, baka terus. Mukanya Wan Jie menjadi merah sendirinya. Ia membaca perlahan, hingga permaisuri diilas-ilas dan junjungan terjerumus bagaikan binatang. Dengan itu diartikan Bu Cek Tian sudah bergantian bersuamikan kedua raja ayah dan anak, Taichong dan Khao Chong, hingga dia berbuat sebagai binatang. Cacian itu sangat hebat tetapi ratu itu tidak gusar, dia cuma tampaknya berduka. Apakah itu karena kehendakku dia bertanya sengit? Baginda almarhum mengambil aku dari kuil, dia paksa aku menjadi selirnya. Apa aku bisa bikin? Sebabnya kenapa aku tidak ingin mati yalah untuk menganjurkan wanita di kolong langit ini selanjutnya jangan kesudian diperhina bangsa pria. Aku telah diperhina oleh ayah dan anak dua generasi. Lok Pinong bukan mendamprat rajanya, dia justru menimpakan kedosaan atas diriku, itulah tidak dapat dikatakan adil. Maka itu baiklah jangan dibacakan terus, kata Wan Jie. Dari mulut anjing toh tidak bakal muncul caling gajah. Bukan, dengan mencaci Lok Pinong secara demikian, kau pun berbuat tidak adil, kata Bu Cektian. Seorang menteri ada sudut pandangannya sendiri. Di meds mereka, wanita itu sumber air kebencanaan, dan wanita yang menjadi ratu halah siluman. Lok Pinong pasti menganggap dia benar dan di waktu mengarang maklumatnya ini, tentu dia puas sekali, sama sekali dia tidak merasa bahwa dia menghina orang secara tidak adil. Kalau begitu baiklah, mari dengar lagi, kata Wan Jie. Hanya bukankah itu mengadakan yang tidak-tidak? Ia membaca, dia berhati bagaikan olah berbisa, dia bersifat seperti serigala. Demikian di dengan kejam dia menganiaya menteri-menteri setia, dia membunuh En Cie dan Engkonya, dia membinasakan raja dan meracuni ibunya. Dia dibenci manusia dan malaikat, dia tak dapat diterima langit dan bumi. Bo Cek Tian tertawa terbahak. En Cieku itu mati membunuh diri katanya. Perkara membunuh En Cie itu mungkin masih dapat dijamret sebagai alasan, seperti menyember angin dan menangkap bayangan, tetapi tuduhan membunuh Engkonya, membinasakan raja dan meracuni ibu, dari mana datangnya itu? Maka aku jadi ingat kepada satu lelucon. Ada seorang kia jen turut dalam ujian, dalam karangannya ada kata-kata adikku mati di Kanglam, kakakku terbinasa di perbatasan utara, kepala ujian menerima dia dan memanggil dia menghadap, untuk mengatakan. Padanya, bagaimana menyedihkan keadaan keluargamu itu tanda seru atas itu si kia jen bilang, adikku mati di Kanglam, itulah benar. Tentang kakakku, sampai sekarang dia masih hidup baik-baik. Aku hendak menulis indah, terpaksa aku membuatnya kakakku itu mati satu kali. Siang Kuan Wan Jie tertawa geli hingga ia mengeluarkan air mata. Lok Pinong hendak membuat karangannya menjadi indah sekali, dia jadi mirip dengan si kia jen katanya. Lalu ia membaca terus melanjuti, dia juga mengandung maksud jahat, dia hendak merampas kerajaan. Maka putra raja yang disayang dikurung di lain istana, sedang sekutunya pengkhianat diberikan jabatan-jabatan penting. Demikian, sungguh menyedihkan nasibnya sebuah kerajaan. Mendengar itu, Bo Cektian tersenyum. Dengan demikian dia mau persamakan aku dengan Luhau, Tio Huyian dan Po Su, katanya. Singkatnya, wanita itu busuk. Negara musnah, bukan dia cari sebab musababnya, dia timpakan kesalahan kepada wanita. Ha, ha, itulah sederhana sekali. Nah, kau baka terus, mungkin di bagian bawah dia mengangkat Cie Keng. Benar, sahutuan Jie, yang terus membaca, Cie Keng ialah menteri tua dari kerajaan Tong, dia turunan orang bangsawan, dia ingin melangsungkan usaha raja almarhum, maka sekarang dia bangkit bangun untuk membasmi siluman. Sekarang ini rakyat telah hilang harapan. Bo Cektian tertawa. Bagus kata kera karangan ini, katanya. Sebenarnya, siapakah yang hilang harapan? Aku menjadi raja, maka merekalah si menteri-menteri lama dan turunan bangsawan yang putus asa. Sebaliknya, rakyat tidak hilang harapannya. Li Ite mendengar itu, hatinya bergelebar. Dia mau menggulingkan Bo Cektian, dialah yang dimaksud segolongan dengan Cie Keng, giap, itu. Maklumat mengatakan rakyat berputus asa tetapi sekarang buktinya, rakyat yang mencaci Bu Cektian tidak ada. Wan Jie membaca pula. Sekarang maklumat melukiskan usaha atau pergerakan tentera, yang dipuji tinggi. Bagus, bagus Bu Cektian memuji susunan kata kanya maklumat. Dengan begitu tentera dipuji kegagawannya. Eh, Wan Jie, apakah kau tidak merasa bahwa kaum sastrawan terlalu banyak omong? Memang, selama beberapa hari ini, bagaimana jalannya peperangan tanya si Nona? Li Hao Ite memperoleh kemenangan berulang-ulang, sekarang tenteranya Cie Keng sudah dikurung, kata Bu Cektian. Mungkin tidak sampai 10 hari lagi dia bakal dapat ditindas seluruhnya. Li Ite menyedot napas dingin. Bu Hian Song, yang semenjak tadi berdiam saja, tertawa. Cie Keng ialah seorang panglima kenamaan, kenapa dia demikian tak berguna ia tanya. Sebenarnya rencana kerjanya baik sekali, kata Bu Cektian. Di sebelah dalam dia mempunyai Pue Yam sebagai penyambut. Dia pula telah berserikat sama Tai Chiangkun Tia Buteng dari angkatan perang kita di selatan. Dia ingin Tia Buteng berontak. Lihai siasat itu, sayang telah kena kita pecahkan. Ingatkah kau pembunuhnya Anah Yan? Bukankah dia yang dipanggil Tia Bo Aka? Tidak salah. Aku telah beri ampun padanya. Lantas dia membuat pengakuan siapa yang sudah menitahkan dia bekerja. Dialah adik dari Tia Buteng. Aku mengetahui perbuatan hianat dari Fien Buteng, semua itu jasanya Tia Buka, dia berhenti sebentar, lalu dia menambahkan, sebab utama dari kekalahannya Cie Keng ialah rakyat tidak membantu dia. Karena rahasianya bocor, itu mempercepat keruntuhannya. Baiklah, Wan Jie, kau baka terus. Dengan tindakan kita ini, kenapa musuh tak terbasmi? Kenapa kita tidak dapat mendirikan jasa demikian Wan Jie membaca? Maka itu kalian, mustahil kalian lupakan kesetiaan? Di sana ada setumpuk tanah yang belum kering. Di sana ada enam anak yatim piatu, bagaimana harus ditujangnya? Bagus kata-kata itu kata Bu Cektian. Dengan tanah belum kering dimaksudkan kuburan Raja K.H. Ocong. Anak-anak piatu itu ialah beberapa putra raja. Lok Pinong menyebur nyebut kuburan Raja Almarhum dan anak-anaknya, supaya dia dapat simpati dan umum membantunya, guna dia merampas negara. Kata-kata itu sungguh menarik. Hanyalah, aku yang menjadi ibu masih belum mati, kenapa anak-anak itu disebut yatim piatu? Bukankah dimaksud mereka, mereka itu cuma mempunyai ayah, tidak mempunyai ibu? Kata-kata setumpuk tanah tidak tepat kata Hian Song. Tempat pekuburan Raja demikian besar dan agung, mana dapat itu disebut hanya setumpuk tanah? Rupanya itu cuma untuk memperbagus buah kalam, kata Ratu. Sudah, kita jangan perdulikan itu. Baka terus. Jikalau kita sudah berhasil maka kita telah berjasa menunjang junjungan kita, kita tidak mensiasiakan pesan junjungan kita, demikian bunyi maklumat terlebih jauh. Dengan begitu maka jasa kita akan memperoleh hadiah. Bu Cektian tertawa. Baru bergerak, sudah menyebut-nyebut jasa atau pangkat tinggi, katanya. Jadi mereka itu bukan bekerja untuk rakyat hanya untuk prihadi mereka masing-masing. Dia menulis begitu macam, apakah dia tidak takut nanti datang tentangan dari rakyat? Wan Jie lantas membaca bagian terakhir dari maklumat, yang menyebutkan bahwa kalau mereka berhasil, negara menjadi kepunyaan siapa. Habis itu, ia menyerahkan maklumat itu kepada Bu Cektian. Ratu itu menyambuti. Maklumat ini, katanya sambil tertawa, jikalau dilemparkan ke tanah dapat mengasih dengar suara jatuhnya emas dan batu permata, Susunannya indah sekali, hanya sayang kota raja sekarang ini bukan lagi kota mereka. Wan Jie, cobalah kau terka, mendengar bunyinya maklumat yang menyerang aku ini, apakah kesanku yang pertama? Segala apa yang Tian Hong pikir kebanyakan yang diluar sangkaan kita, menyahut si Nona. Mendengar maklumat ini, kata Bu Cektian, yang pertama aku pikir ialah siapa yang menjadi Perdana Menteri dialah yang harus ditegur. Ada orang yang dapat mengarang maklumat ini, mengapa dia dibiarkan kena dipekerjakan oleh Cekem? Mendengar perkataan ratu itu, bukan melainkan siang kean Wan Jie yang heran tetapi juga Li Ite. Ia ini kata dalam hatinya, Loh Pin Ong mencaci dia habis-habisan, bukannya dia menjadi gusar, sebaliknya dia mencela si Perdana Menteri tidak pandai mempekerjakan orang. Orang ini pandangannya luar biasa jauh, dia pun sangat sabar. Sekarang kita menempur dia untuk memperebuti negara, agaknya dalam percaturan ini mungkin kita pasti bakal kalah. Tanda petik. Bu Cektian tertawa pula dan kata lagi, maklumat ini bagus bahasanya sayang tidak ada tenaganya. Coba kamu lihat, adakah di antaranya yang menyebut-nyebut rakyat? Tidak. Pergi dan pulang, dia cuma menyerang kebijaksanaan pribadi dari aku, dengan segala kata-kata kotor dia memfitnah aku. Di samping itu, mereka mengajak sekalian orang bangsawan bergerak bersama, maksudnya untuk membangun jasa dan mendapatkan pangkat dan kemuliaan. Jikalau mereka menamakan diri tentara sukarlah, seharusnya mereka mengangkat rakyat untuk menghukum si bersalah, tetapi mereka bukan bicara untuk rakyat. Mereka tidak menggubris rakyat, mana dapat rakyat memperhatikan mereka? Maka juga maklumat ini bagus tetapi maklumat tanpa tenaga atau pengaruhnya. Ratu ini hening sejenak. Ia tersenyum ketika ia mengatakan pula, Aku ingat bahwa baru-baru ini Pue E. Engkiam pernah merundingkan tentang mereka itu, katanya mereka cuma mementingkan ilmu bahasa, tetapi pengetahuan mereka tidak tinggi, benarlah pandangan itu. Apakah Tian Hou menghendaki aku menulis untuk membantah mereka? Kata-katanya ialah dengan mengambil pikiran Tian Hou barusan tanya siang kean wan jie. Mucek Tian tertawa. Perlu apa untuk mensiasiakan pit dan tinta katanya? Siang kean wan jie menjadi haran. Tian Hou, tanyanya, menurut pandangan Tian Hou, tidak dapatkah maklumat ini kemudian menjadi terwariskan untuk zaman belakangan? Maklumat ini indah. Nah, itulah pasti, menyahut ratu itu, rakyat membaca dan tidak mengerti, tetapi kaum sastrawan pasti akan mengaguminya. Nah, itu justru yang aku buat khawatir kata wan jie. Aku mengerti maksudmu kata Bu Cek Tian tertawa lebar. Kau khawatirkan maklumat lo pinong ini menjadi seperti warisan untuk ribuan atau laksaan tahun kemudian, karena mana namaku akan menjadi bau untuk selama-lamanya. Bukankah nanti, orang di zaman belakangan, akan memandang aku sebagai wanita paling jahat? Wan jie berdiam. Ia tidak menyangka Bu Cek Tian dapat bicara begitu terus terang. Setelah tertawa, Bu Cek Tian menyambungi, perlahan, aku telah menjadi raja wanita yang di dalam hikayat belum pernah kedapatan, maka itu jikalau aku tidak mengubah hikayatnya pria agung dan wanita rendah, pasti aku bakal tercacimaki. Tentang ini aku telah menduganya. Tapi kau jangan terlalu menguatirkan. Aku percaya bahwa di belakang hari bakal ada ahli hikayat yang jujur, yang akan dapat berpikir untuk membelai aku. Mungkin itu akan terjadi sesudah ribuan atau laksaan tahun kemudian. Siang koan Wan jie tetap berdiam, melainkan paras mukanya menandakan ia tidak akur dengan pandangan ratu itu. Wan jie, kata Bu Cek Tian, tenang, aku memikir meminta kau tolong aku mengarang sebuah firman, yang mesti dikirimkan cepat secara kilat supaya bisa segera sampai kepada Li Ite, untuk menitahkan Li Ite biar bagaimana juga jangan membinasakan Lok Pin Ong. Mendengar itu, Li Ite merasa matanya kegelapan, ia seperti putus asa. Inilah wanita yang terlebih tangguh daripada seorang pria pikirnya. Ia mendapat tanggapan, sekalipun ia sendiri, ia bukan lawan Bu Cek Tian. Maka itu ia naik ke genting di mana ia duduk menumprah dengan tidak keruan rasa. Sampai mendadak ia menampak jauh di sebelah depan sesosok tubuh bergerak bagaikan bayangan tubuh dari seorang Will Yesu. Malam ini aku tidak dapat turun tangan, apa perlunya aku berdiam lama-lama di sini kemudian ini anak muda berpikir. Ia memandang ke bawah, ke pelbagai istana, ke dalam taman, hingga ia menampak pemandangan alam yang indah bagai gambar lukisan. Ia menjadi ingat masa kecilnya, ketika ia suka pesiar di dalam keraton ini. Dan setelah malam ini, dengan gagal niatnya membunuh Bu Cek Tian, tidak akan ada lagi saatnya ia akan dapat menginjak pula ini istana atau keraton yang indah. Bahkan ada harapan iksa umur hidupnya ia bakal hidup dalam perantauan, dalam dunia Kang Ong. Ia menjadi sangat berduka hingga air matanya mengembeng. Ia telah memikir buat mengangkat kaki tetapi beberapa kali ia batal, tanpa dikehendaki, ia memandangi pula istana atau keraton yang indah itu. Tapi yang membuatnya merasa paling berat bukannya istana itu atau tamannya, hanya seorang yang berada di dalam keraton. Ialah siang keanwan jiye. Dengan telah masuk ke dalam keraton dan menjadi orang di pihaknya Bu Cek Tian, mana ia mempunyai harapan lagilah menjadi melamun, tahukah dia bahwa sekarang aku berada di sini? Dapatkah ia menemui aku di dalam impian? Pula di situ ada Bu Hian Song. Nona itu pernah menolong dia, budinya besar. Si Nona sekarang dalam kedudukan sebagai musuhnya. Ia menjadi bingung. Apa ia harus bersyukur kepadanya atau membenci dia? Juga dengan Nona Bu ini, untuk selanjutnya, sukar ada pengharapannya untuk bertemu pula. Pikirnya, dapatkah dia memikirkan aku? Ia lantas menjawab sendirinya, aku tidak tahu. Hanya aku tahu pasti, aku sendiri dapat memikirkan dia, tidak peduli dia musuhku. Tanda petik. Selagi anak muda ini masih terus bercokol, tiba-tiba ia terkejut mendengar suaranya siang kean Wan Jie. Aku telah selesai menulis firman. Apakah Tian Houwi ingin melihatnya? Sudah, tidak usah, Bu Cek Tian menjawab. Bagian. 47 Pembunuh Gelap. Wan Jie selama ini apakah kau terus masih mengarang syair? Aku menjadi memikir kejadian itu malam ketika kau hendak membunuh aku. Aku masih ingat syair yang kau buat malam itu. Ketika itu kau agaknya sangat membenci aku. Wan Jie tertawa. Ketika itu aku sungguh-sungguh tidak tahu apa-apa, bilangnya. Bu Cek Tian juga tertawa. Aku tadi telah membuat syair untuk menjawab syairmu itu, bunga gubahan, katanya. Bunga gubahan bunga buatan manusia. Tapi, bukankah segala apa juga bikinan manusia? Syair ku syair bersenandungkan bunga biyetoh. Kau dengar aku bacakan, lalu aku mintakah suka menggubahnya terlebih jauh. Lantas dengan perlahan ratu ini bersenandung. Pohon biyetoh tanaman manusia. Ikhtiar manusia memenangkan usaha Tian. Rembulan menerangkan angkasa. Kapan tiba waktunya, empat penjuru lautan menjadi merah. Musim semi terang dan indah, dan musim rontok mengembirakan. Berlaksa tahun hidup tegak, roda emas berbahagia tak habisnya. Bu Cek Tian menjuluki diri Kim Lun Hong Tue, atau Raja Roda Emas, Maka itu syairnya ini memaksa manusia mengalahkan Tian. Itu melulu suaranya seorang raja wanita. Sungguh mulut besar kata Li Ite di dalam hati. Sementara itu siang kean Wan Jai memuji katanya, Bagus, bagus. Bersemangat dan iramanya indah. Tidak dapat aku membuat syair demikian. Bu Hian Song tertawa, dia menanya, Kau-kau, bagaimana bergembira kau malam ini? Kau sampai melupakan bahwa kau hendak memeriksa si pembunuh. Benar Wan Jai pun bilang. Kenapa Tai Wai Congkoan masih belum tiba Li Ite terperanjat? Segera ia ingat, Jikalau aku tidak mengangkat kaki sekarang, Sebentar sudah terlambat, Aku bakal kena dipergoki mereka. Baru ia memikir demikian, Atau bayangan tadi tampak tiba, Terus dari atas wuungan dia mengayun tangannya. Maka terbanglah dua bilah Huitu ke dalam keraton itu. Bukan main sebatnya orang itu, Baru sesudah dia menimpuk dengan Huitu, Li Ite mengenali dia. Ialah si berewokan lem Kiong Siang. Ia tadinya mau menyangka pek Goan Hoa. Ia tidak menduga kepada rekannya itu. Lantas di dalam keraton itu terdengar tertawa nyaring tetapi empuk. Siang Kuan Wan Jai dengan sebelah tangannya menyambuti sebatang Huitu alias golok terbang. Di sini diartikan pisau belati. Selama di Kiam Kok, Nona ini telah mempelajari ilmu menyambuti senjata rahasia. Sebenarnya ia hendak menangkap dua-duanya tetapi Bu Hian Song telah mendahului menyempok dengan tangan baju hingga Huitu itu mental balik, menancap di pengelari. Bu Hian Song pun berseru terkejut, Ah, bukan dia. Ini bukannya dia. Si berewokan itu mengerti gelagat. Begitu ia ketahui bokongannya gagal, ia tahu di dalam keraton itu bersembunyi orang lihai, maka ia lantas melompat turun. Hanya dalam sekejaban saja, di antara satu sinar putih terang, terlihat ia sudah bertempur sama seorang busu. Lagi-lagi Li Ite kena dibikin kaget saking herannya. Busu yang merintangi dan menyerang si berewokan itu bukan lain orang daripada Pek, Go An Ho A. Entah dari mana dapatnya, Go An Ho A telah menggunai pedang sebagai senjatanya. Begitu lekas sudah menempur Lem Kiong Siang 4 atau 5 jurus, Pek, Go An Ho A berteriak nyaring, masih ada satu, yang bersembunyi di atas genting, dia bernama Li Ite. Dialah cucunya kaisar kerajaan Tong Si Li. Sejenak itu Li Ite insaf. Nyata ia telah masuk dalam perangkap. Terang selama ujian itu, Pek, Go An Ho A membokong Li Beng Cie untuk bersandiwara saja, untuk memancing ia mengeluarkan kepandainya, supaya ia pun mengenalkan dirinya kepada pembunuh palsu itu. Sampai di situ, tanpa ayah lagi ia melompat turun. Lem Kiong Siang berkelahi dengan sebatang golok di tangannya, dia berhasil mendesak Pek, Go An Ho A men mundur, sambil mendesak itu, dia berseru, aku akan menghalang-halangi dia ini, lekas kau lari. Lekas lari. Tapi Li Ite sudah melompat menjelat, ia tiba di samping Pek, Go An Ho A, yang ia lantas tikam dengan jurusnya Lekong memanah batu. Pek, Go An Ho A menangkis. Ketika kedua senjata bentroh, pedangnya kena di babat kutung. Ia lihai, ketika ia diserang untuk kedua kalinya, ia masih dapat menangkis dengan pedang buntungnya, pedang anak kemudian dipakai menangkis juga goloknya Lem Kiong Siang. Li Ite tidak mempunyai napsu untuk bertempur terus. Mari kita pergi, kata ia pada Lem Kiong Siang, yang ia tarik ujung bajunya. Pek, Go An Ho A mendengar suara itu, dia tertawa lebar dan berkata, jangan mimpi. Di sini telah dipasang jaring langit dan jala bumi. Baiklah baik-baik saja kamu berdiam di sini. Li Ite tidak memperdulikannya. Lagi dua kali ia menyerang hebat. Dua-dua kalinya Go An Ho A dapat menghindarkan diri. Sambil berseru bengis, Li Ite melompat lari. Dia menyerukan, mati siapa menghadang aku. Hidup siapa minggir. Tapi mendadak terdengar sambutan tertawa besar dan kata-katanya ring, sungguh jumawa. Aku justru hendak menghalangi kau. Suara itu disusul sama berkelebat munculnya satu bayangan, yang segera dapat dikenali sebagai satu di antara tiga jago sin bueng, ialah cintem yang pandai meraup mengulung tepung kacang dengan kain benderanya. Pula dia mempunyai senjata yang luar biasa, yaitu bendera panjang tiga kaki dengan gagangnya kuningan, karena mana, ujungnya itu dapat digunai sebagai poan keampit atau tombak, sedang benderanya sendiri, bendera itu sebenarnya ada sulaman atau anyaman kawat daripada emas putih, hingga bendera istimewa itu tidak takut pedang yang tajam. Odewi KZ 0 Tahoe. Li Ite tidak memikir lain. Ia maju terus. Minggir serunya seraya ia menikam ke tenggorokan. Diam kau di sini cintre pun membentak. Dia tertawa dingin, dia tidak takut di ancaman pedang. Dengan benderanya dia menyampok serangan, terus dia mencoba menggulung. Li Ite menarik pulang pedangnya. Ia terkejut. Dengan mengandalkan ringannya tubuh, ia melawan terus. Tiga kali ia menikam saling susul. Cintrem tidak mau mundur. Setiap kalinya dia menangkis seraya mencoba menggulung pedang lawan. Pedang itu tidak berdaya asal kena disampok bendera. Maka itu, kekuatan mereka jadi berimbang. Pedang tidak dapat membabat bendera, bendera tidak bisa menggulung pedang. Demikian mereka bertempur hingga kira-kira 20 jurus. Di samping Li Ite, Lam Kiong Xiang juga lagi bertarung terus. Bahkan rekan itu dirintangi oleh seorang Wiesu lain, hingga dia tidak sanggup lekas-lekas meloloskan diri. Wiesu itu ialah orang kedua dari ketiga Wiesu yang lihai, dialah yang di waktu ujian mencabuti sisa pelatok, yang bernama Tio Teng, yang bersenjata sebatang ceobie kun, Toya panjang sebatas alis. Dia bertenaga besar, Toyanya menjadi berat sekali. Anginnya Toya itu meneru-deru. Lam Kiong Xiang lihai ilmu goloknya tetapi ia tidak dapat berbuat banyak. Bahkan di lain saat terdengar ia menjerit lantaran ujung Toya Tio Teng mampir di tulang keringnya hingga ia sempoyongan. Lantas Tio Teng tertawa dan katanya ring, Pek, Goan Hoa, pembunuh ini aku serahkan padamu. Setelah itu ia mengundurkan diri untuk membantui Cintem mengepung Li Ite. Segera juga terjadi perubahan. Melayani Cintem seorang, Li Ite ada sama unggulnya. Dikepung berdua, ia lantas mulai terdesak. Toya itu berat 72 kati dan pedang tidak dapat menggempurnya, sering kedua senjata bentrok nyaring, hasilnya untuk Li Ite tidak ada. Dia bahkan repot karena bendera selalu berkibar berkelebatan. Lantas dia cuma dapat menangkis. Lam Kiong Xiang didesak, Goan Hoa sendiri. Untuk menolong diri, tiba-tiba ia menerbangkan goloknya. Goan Hoa tidak menyangka, pundaknya kena dilukai. Justeru itu, musuhnya itu lompat mencelat, untuk lari nelusup masuk ke pohon-pohon yang lebat. Tio Teng melihat kaburnya si pembunuh, ia menjadi bersangsi baik ia membantui pula Goan Hoa, untuk mengejar si pembunuh, atau ia tetap membantui Cintem membekuk Li Ite. Pengah orang bersangsi itu, Li Ite menyerang dengan dasyat sekali. Ia berlaku nekat, pedangnya menikam ke arah Wiesu itu hingga mengenakan sasarannya. Meski begitu, ia hendak menyingkir terus. Justeru itu, Cintem menotok dadanya. Ia melihatnya, ia lantas berkelit. Masih ia terlambat sedikit, ujung bajunya kena tersobek. Jangan perdulikan Jahanam itu. Inilah dia si penjahat besar Cintem berseru. Tio Teng terluka tetapi tidak parah, ia menjadi sangat gusar, maka itu, walaupun tidak ada seruan Cintem, ingin ia menuntut balas. Sekarang ia nampak semakin garang. Dengan toyanya ia lantas mendesak, hingga Li Ite kena terpukul mundur, hampir dia tidak dapat berdiri terus. Dalam keadaan seperti itu, Li Ite menjadi putus asa berbareng nekat. Ia insaf bahwa ia sukar lolos. Ia tidak sudi menyerah meski ia tahu, lama-lama ia bisa susah. Dalam putus asa itu ia mengertak gigi. Mendadak ia melompat tinggi, selagi turun, ia menyerang. Itulah jurusnya Bima Sakti menggantung. Cintem mengetahui pukulan mati-matian itu, dia lantas berseru, benerannya dipakai menutup diri. Toh ia merasa kewalahan. Tio Teng sendiri sudah lantas mundur, sedang matanya dibikin silau dengan berkelebatannya sinar pedang yang dibulang balingkan. Meski begitu, dia gagal. Tau-tau ujung pedang telah mengenai pahanya, saking sakitnya, tubuhnya roboh, toyanya dilemparkan. Tio Teng Wiyasu nomor satu, walaupun dia roboh terluka, dia tidak mau menyerah dengan begitu saja. Demikian sambil roboh itu, ia menyerang dengan Toyanya, yang dibikin terputar. Li Ite melompat, dia melihat datangnya Toya, dia mengangkat kakinya, untuk menjejak, tetapi Toya menyerang keras, ujung kakinya yang belakang kena terbentur dan mendatangkan rasa sakit yang sangat. Ketika itu, Cintem pun maju menyerang dengan benderanya, menikam ke arah perut. Tahan sekonyong-konyong terdengar jeritan cegahan, jeritan itu nyaring dan tajam. Itulah suara seorang wanita. Li Ite masih dapat mempertahankan diri, untuk berdiri terus, akan tetapi hatinya goncang. Ia mengenali suara wanita itu. Ia lantas melihat dua orang nona berlari berendeng menghampirkan padanya, keduanya sambil tertawa. Yang berseru itu Siang Kuan Wan Jie, dan yang lainnya Bu Hian Song. Ringan tubuh mereka itu, dengan lantas mereka telah datang dekat sejarah tiga tombak. Li Kong Chu, kami sengaja menantikan kau kata nona Bu. Sudah lama kami menantikannya. Li Ite melengak. Hanya sejenak, ia mengangkat pedangnya, untuk ditikamkan kepada lehernya sendiri. Bu Hian Song seperti sudah menduga itu, tangannya segera diayun, maka Kim Piao, yalah Piao Weemasnya, lantas meluncur, menyerang ujung pedang, hingga pedang itu meleset dari sasarannya. Sambil menimpuk, ia kata dengan dingin, seorang pria, seorang laki-laki, adakah dia begini tak berguna? Siang Kuan Wan Jie maju dua tindak. Engkau Li Ite, mari kau turut kami pulang, ia berkata, perlahan, halus. Li Ite mengertak gigi. Jikalau kau maju lagi tiga tindak, akan aku bunuh diri ia mengancam. Umpama kata aku tidak lantas mati, tetapi hatiku sudah mati lebih dulu. Kamu tidak dapat mencegah tubuhku terbinasa. Mukanya Wan Jie menjadi pucat, air matanya pun mengembeng. Engkau Li Ite, kenapa kau berbuat begini? katanya perlahan. Kau tahu, aku mengerti kau. Maukah kau mendengar perkataanku? Sekian lama Li Ite berdahaga menemui Siang Kuan Wan Jie, untuk bersama-sama mengutarakan rasa hati mereka, akan tetapi sekarang, sesudah tadi ia mendengar si nona membacakan maklumatnya Loh Pinong, ia merasa Wan Jie seperti telah berpisah sangat jauh dari ianya, demikian jauh hingga mereka bagaikan orang asing satu dari lain. Ia seperti mengerti si nona tetapi berbareng seperti tidak mengerti juga. Maka sekarang, biarnya ia mempunyai ribuan kata-kata, tidak dapat ia mengeluarkannya. Engkau Li Ite, sebenarnya Tianhou tidak bermaksud jahat terhadap dirimu, kata pula Wan Jie. Mendadak matseli Ite mendelik. Jangan bicara pula ia berseru. Pergi kau menjadi menteri wanita. Jangan kau perdulikan aku lagi. Aku tidak sudi melihat kau datang kepadaku sebagai si orang perantara tukang membujuk. Mukanya Wan Jie dari pucat menjadi guram, ia merapatkan kedua bibirnya, air matanya mengembeng terus. Loh seperti tidak dapat membuka mulutnya. Lantas Bu Hian Song datang sama tengah. Kau telah tiba di kota raja, katanya, tenang. Segala keadaan di sini kau telah melihat dengan matamu sendiri. Apakah kau masih tetap tidak puas? Sakit rasa hatinya Li Ite. Ia memandangi kedua nona itu. Mereka pun mengawasi padanya. Dengan menguapi hati, ia melengos, untuk menyingkir dari pandangan mati mereka itu. Sekarang ini aku telah berada di dalam tangan kamu, ia berkata, dingin. Baiklah, kemari kamu. Bukankah kamu hendak menawan aku untuk dihadapkan kepada Tianhoua kamu. Siang Kuan Wan Jie menghela nafas. Jikalau kau tidak sudi berdiam di sini, kau pergilah, katanya perlahan. Semoga di lain waktu kita dapat bertemu muka pula. Bu Hian Song mengibaskan tangannya. Chin Tem dan Tio Teng mundur ke kiri dan kanan, untuk membuka jalan. Li Ite mencoba menahan goncangnya hatinya. Hian Song, aku mengaturkan banyak terima kasih yang kali ini kau melepaskan pula padaku, katanya Tawar. Tapi aku tidak dapat membalas budimu. Wan Jie, aku menyesal yang aku telah bertemu denganmu. Mulai hari ini, aku harap kau menganggap saja bahwa di dalam dunia ini, tidak ada orang semacam aku, dan aku pun akan memandang kau seperti sudah mati. Dalam hidup kita sekarang ini, di ini jaman, aku dan kau berpisah jalan, bagaikan mega dan lumpur, dan kau juga jangan kau mengharap untuk bertemu pula denganku. Siang Kuan Wan Jie memutar mukanya, mendadak ia menjerit, menangis dengan perlahan. Ia tahu, kecuali ia turut pergi bersama, tidak nanti ia dapat bertemu pula sama engkoli Ite itu. Maka itu, ia menjadi bingung sekali. Di akhirnya, ia mengambil putusan akan tidak mengikut. Ketika ia memutar pula tubuhnya, Li Ite sudah tidak ada. Justeru itu waktu, di udara nampak cahaya api berkelebat. Menampak itu, Hian Song melengat, hingga ia merabah gagang pedangnya. Cintem bersama Tio Teng sudah lantas lari pergi. Wan Jie, pergi kau beristirahat, ia kata pada kawannya. Aku hendak pergi tetapi aku akan segera kembali. Api itu berkelebat sebentar, lantas lenyap. Wan Jie pun tidak memperhatikan itu, tetapi melihat Hian Song mau lari dengan tangannya mencabut pedang, ia menarik ujung tangan baju orang, katanya, En Cie, bukankah Tian Hao telah bilang, dia mau pergi atau berdiam di sini, kita tidak dapat memaksa dia. Aku tahu tabiatnya, maka itu jangan kau memaksa dia. Biarlah dia dikasih hidup. Tanda petik. Bu Hian Song tertawa, ia mengibas tangan bajunya. Aku bukan hendak mengejar dia, aku hendak mengantar dan melindungi dia pergi barang serintasan. Katanya, Pergilah kau pulang, Wan Jie heran. Ia menganggapnya Hian Song aneh sekali. Tertawanya si Nona bukan seperti tertawa bikinan. Pada saat tertawa itu seperti tersimpan rasa sepi dan khawatir. Tengah ia menduga-duga, si Nona sudah berlari pergi, menyusul Chin Tem dan Tio Teng ke belakang gunung. Bagian. 48 loncat ke dalam jurang. Bagian belakang dari istana Raja Yalah Gunung Lisan pada masanya Kaisar Chin Si Ye Hong, di sana pernah dibangun Apong Kiong, atau Istana Apong. Kemudian istana itu dibakar ludas oleh Heng Iye. Ketika Kerajaan Tong membangun Kota Raja di Kota Tiangan, di atas Gunung Lisan itu didirikan juga beberapa istana, hanya jauh beda daripada Istana Apong itu, banyak tempat di sekitarnya yang masih kosong. Li Ite justeru lari ke gunung itu, untuk kabur dari bagian belakangnya. Ketika ia tiba di tempat di mana Istana Apong, pernah berdiri, hatinya berduka sekali. Ia melihat kelilingan, ia mendapatkan cuma rembulan sisir yang kesepian. Karena ia menyingkir terus, ia sekarang tak melihat lagi istana, yang telah ditinggal pergi jauh di sebelah belakangnya. Ia menghela nafas, lantas ia bertindak perlahan-lahan turun dan gunung itu. Ia berjalan belum jauh atau kupingnya lantas mendengar suara bentrokan senjata, tanda dari pertempuran. Ia menjadi terkejut. Ia pun segera melihat dua orang bagaikan bayangan yang lagi berlari-lari seperti terbang mendatangi ke arahnya. Lantas juga tampak nyata, orang yang berada di sebelah depan itu tubuhnya kekar, tangannya memainkan sebatang cambuk yang panjang. Terpisahnya mereka masih ada belasan tombak tetapi suara cambuknya itu sudah menderu-deru. Yang heran, melihat gerak-geriknya, dia bagaikan binatang liar yang terluka dan mogok. Sembari menggeraki cambuknya itu, dia juga mengasih dengar seruan-seruan dasyat. Sekarang Li Ite mengenali orang itu orang lihai nomor satu dalam sinbueng. Dialah si bunpa. Hanya di waktu ujian calon Wiesu sinbueng, dia tidak muncul. Dialah yang bersama Cintem dan Tioteng yang disebut sinbueng semto akaha ociu tiga orang lihai dari tangsi sinbueng. Bahkan Cintem dan Tioteng termasuk sebawahannya. Kalau diingat ia sama tangguhnya dengan Cintem, bisa dimengerti lihainya orang si se bun ini. Lantas Li Ite berpikir pula, rupanya orang telah mengatur rencana untuk menawan aku. Mereka melepaskannya dulu, lantas di sini mereka menyembunyikan orang mereka yang terlihai. Hektometer. Hektometer. Bu Cektian sangat licik, sampai pun siang kean Wan Jie kena diaabui. Mungkin Bu Cektian menghendaki siang kean Wan Jie terus bersetia kepadanya, untuk membuat Wan Jie tidak bersusah hati, dia sengaja tidak mau mencelakai aku di depan nona itu. Oleh karena memikir begitu, Li Ite menjadi nekat. Maka bukan di alantes lari menyingkir, dia sengaja maju untuk memapaki jago sinbueng itu. Tepat di saat ia maju, di belakangnya ia mendengar teriakan Bu Hian Song, Li Kong Chu, lekas balik. Suara itu seperti mengambang di tengah udara, nadanya menggetar, tanda dari hati tak tenang atau berkhawatir sangat. Ia menjadi terkesiap hatinya. Segera ia memikir, mereka menggunai siasat lunak dan keras terhadap aku, maksudnya tak lain tak bukan, untuk aku dapat dipaksa kembali. Akulah seorang laki-laki sejati, mana dapat aku bertekuk lutut kepada musuh hingga aku mesti menerima penghinaan? Ia menjadi nekat. Belum ia berhenti berpikir, ia sudah lantas mendengar tindakan kaki berlari-lari dari Bu Hian Song. Di lain pihak lagi, cambuknya si Bonpa sudah sampai di depannya. Tahan Hian Song berteriak di saat Li Ite berdiri di atas jurang. Sia-sia belaka cegahan itu, tubuhnya Li Ite sudah bergerak bagaikan terbang ke dalam jurang yang dalamnya seratus tombak itu. Bukan main kagetnya Bu Hian Song. Inilah ia tidak menyangka. Ia pun hampir saja terguling ke dalam jurang karena mendadak ia merasakan kepalanya pusing, dunia seperti berputar. Masih terjadi peristiwa lainnya yang hebat. Dalam Hian Song kacau pikirannya itu, ada bayangan yang lompat melewati atasan kepalanya si Bonpa, lalu sebuah senjata yang hitam menimpa ke arah kepalanya si Nona. Si Bonpa melihat itu, ia mencoba menangkis dengan cambuknya seraya ia berseru, Nona Bu, lekas membantui aku. Hian Song bagaikan sadar. Ia melihat seorang Tosu, atau imam, berjubah hijau, yang tangannya mencekal hutim, atau kebutan. Dengan kebutannya itu, imam itu dengan gampang menangkis cambuk si Bunpa. Samberan angin cambuk itu rasanya tajam. Cambuk itu terus menyamber ke arah si Nona. Walaupun pikirannya tengah terganggu, sebab kaget berduka dan berkhawatir, Hian Song dapat seperti wajar saja menghindari diri dari bahayanya senjata si imam. Habis menyerang itu, si imam tertawa terbahak. Apakah kasih budak Bu Hian Song dia menegur? Ha, ha, aku justru lagi mencari kau. Kau, mempunyai kepandayan apa maka kau berani mencelakai muridku? Nyata sekarang imam ini yalah Tian Oketou Jin. Ketika itu hari dia dikalahkan Kim Chian Kok Chiu Hei Hau Kian dalam satu pertandingan, dia berniat pulang ke Gunung Kunlunsan untuk meyakinkan lebih jauh ilmu silatnya, tetapi dia kena dibujuki dan dibikin panas hatinya oleh kedua muridnya, O Keng Chia dan Tok Sian Li hingga bersama kedua murid itu dia pergi ke kota Tiang An untuk menolongi Bu E. Yam dari dalam penjara sekalian untuk mencari Bu Hian Song guna mencoba kepandayanya si Nona. Guru dan murid-muridnya itu, bertiga, mendaki gunung dari arah utara. Mereka ingin dengan diam-diam masuk ke dalam istana dari selatan gunung Lisan itu untuk menyelundup lebih jauh ke dalam istana, ke keratonnya Ratu. Apa mau di gunung itu ada si Bun Pa yang menjaga, imam itu kena dipergoki. Dengan lantas keduanya bertempur. Si Bun Pa gagah tetapi diakalah, dari itu dia lantas melepaskan sebatang coayam cian, ialah panah hular berapi, hingga cahaya apinya berkelebat di udara. Itulah tanda atau isyarat ada bahaya untuk minta bantuan. Hian Song mengenali isyarat dari si Bun Pa itu, maka ia kaget dan lantas pergi menyusul. Karena ia melihat Li Ite, ia teriaki pemuda itu. Sebaliknya Li Ite menyangka si Nona dititahkan Bu Cek. Tian untuk menawan dia, karena malu dan mendongkol. Dia membuang diri ke dalam jurang. Di dalam kalangan sesat, Tian Oketou Jin menjadi salah satu orang yang terlihai, yang jarang tandingannya. Hian Song belum pernah bertemu imam itu tetapi dari gurunya pernah ia mendengarnya, sekarang terpaksa ia melayani bertempur. Tentu sekali maksudnya mencari Li Ite menjadi terhalang. Ia tidak tahu Li Ite mati atau hidup, hatinya tidak tenang, sebab itu, beberapa kali ia hampir terkebut-kebutan, Hudik Tim, si imam. Selang sesaat barulah ia bertempur dengan sungguh-sungguh, karena ia mengerti ia terancam bahaya. Si Bon Pa maju, untuk membantu mengepung. Tian Oketou Jin tertawa berkaka. Kau tahu, kau telah terkena pukulanku hukut sinci yang kata imam itu. Dengan kekuatan tubuhmu, jikalau kau lekas-lekas pulang untuk mengobatinya. Mungkin kau bakal dapat menolong jiwamu, maka itu, kenapa kau justru mengantarkan diri. Si Bon Pa gusar. Dia berteriak, lihat saja, lain tahu di hari seperti ini, hari itu hari satu tahun siapakah? Seumurnya si Bon Pa belum pernah dikalahkan orang, kali ini dia telah terkena pukulan tangan beracun dari si imam. Dia percaya, dengan bantuan tenaga dalamnya dengan telah menutup diri, di dalam tempo satu jam, dia tidak bakal mendapat bahaya, maka menuruti hawa amarahnya, hendak dia menuntut balas terlebih dahulu. Akan tetapi Tian Ok Kip To Jin benar-benar lihai, dikepung berdua, dia dapat berkelahi dengan leluasa. Cambuk Hong Liong Pian dari si Bon Pa lihai, tetapi kalau dia diserang cambuk, dia dapat menyingkir terlebih dulu, atau cukup dengan mendak, pundaknya bebas dari cambukan. Benar cambuk itu panjangnya satu tombak lebih, toh tubuh si imam seperti tak dapat dicapai. Berkelahi terlebih jauh, kebutannya Tian Ok Kip menyambar ke walikat si Bon Pa ke jalan darah Hang Hu Hiat. Selagi si imam menyerang, si nona membarangi menyerang padanya. Dengan jurus Giyok Li Chuan Chiam, atau bidadari menusuk jarum, Bu Hian Song mengarah jalan darah Jiehia Hiat imam itu. Karena dia lagi menyerang jago Sin Bu Eng, iga Tian Ok Kip terbuka. Seharusnya pedang si nona mengenai sasarannya. Gurunya Oke Heng Chia dan Tok Sian Li benar-benar lihai. Dia masih sempat mengegos tubuh, cuma sedikit, toh dia bebas. Di lain pihak, dengan kebutannya, dia menangkis, menangkis sambil terus menyerang. Hian Song terkejut. Pedangnya tersambar, hendak dililit. Untuk menolong pedangnya itu, ia teruskan meluncurkan ke depan, guna mengikuti ketika si imam menarik cambuknya. Dengan begitu, ia seperti meminjam tenaga si imam. Ketika itu si bunpa, yang ketolongan, telah membalas menyerang juga, cambuknya menyabet saling susul tiga kali. Untuk menolong diri Tian Oke, yang telah melepaskan pedang si nona lompat berjumpalitan dalam jurusnya Yance E. Coanen, atau burung walet menembuskan mega. Ia lompat tinggi. Ketika ia mau turun, kebutannya menyabet menghalau cambuk dan pedang lawannya. Gebrakan kali ini membuatnya mereka bertiga sama-sama kaget. Serangan mereka sama-sama berbahaya, diri mereka pun sama-sama terancam bahaya hebat. Tian Oke heran atas kegagahan si nona, yang ia terka umurnya baru lebih kurang 20 tahun, tapi yang membuatnya jariyalah apabila ia sudah mengenali ilmu silat pedang nona itu. Ia ingat kepada ilmu silatnya seorang tertua rimba persilatan yang ia kenal. Ia berkepala besar, ia tidak takuti siapa juga kecuali tertua itu. Pengah hebatnya mereka bertiga mengadu jiwa, Bu Hian Song menangkap jeritan tajam dan menyayatkan dari dalam lembah. Ia kaget, ia menyangka jeritan putus jiwa dari Li Ite. Tapi ia pun melihat Tian Oke Tojin turut kaget, bahkan si imam lantas menahan kebutannya di depan dadanya, bukannya dia bersiap untuk menyerang, hanya dia mau bersiaga, seperti dia takut diserang si nona. Sekejap itu, Hian Song ingat kebalikannya. Li Ite sudah jatuh sekian lama, tak mungkin dia baru bersuara andai kata dia jatuh ke jurang dengan tidak lantas mati. Tian Oke Tojin sebaliknya terkejut lantaran ia mengenali suara muridnya, Oke Eng Chia, sebab ia tahu betul, muridnya itu bersama Tok Sian Li berada di lembah sebagai matumata. Ia menjadi bingung. Ia menduga-duga, apa mungkin mereka bertemu sama orang Li Hai? Karena pikirannya kacau, meski ia lebih tangguh, Tian Oke kena didesak Bu Hian Song dan Si Bun Pa. Beberapa kali ia terancam cambukan atau tikaman pedang, hingga suasana menjadi berubah, si imam menjadi jatuh di bawah angin. Adalah di saat seperti itu, Cintem bersama Tio Teng dapat menyandap. Tio Teng bangsa Sembrono, segera dia maju lebih jauh, untuk menyerang dengan toya kuningannya seraya mulutnya mendamperat, imam busuk dari mana berani datang ke gunung Lisan untuk berlaku kurang ajar? Dengan jurus Kim Kong Heng Mo, atau Kim Kong menaklukan siluman, dia menyerang ke dada. Tian Oke To Jin menutup diri dengan sebelah tangannya, ketika toya sampai, ia menyambuti dengan tangan kiri, ia menyamber ujung toya, untuk dicekal keras. Tio Teng kaget, dia mengerahkan tenaganya yang kuat, guna menarik pulang toyanya tetapi dia tidak berdaya. Si imam sebaliknya bekerja terus, tangan kirinya diputar, maka toya kuningan itu, yang dipertahankan pemiliknya, menjadi melengkung. Si bonpa lantas menyerang. Baik, kau hajarlah berseru Tian Oke, yang lantas mengerahkan tenaganya, menyambar toya musuh, hingga tubuh Tio Teng kena terbawa, terlempar ke arah kawannya. Si bonpa kaget, dia berkelit sambil menarik pulang cambuknya, kalau tidak, pasti dia bakal menghajar kawannya sendiri. Ia mau menyambar tetapi tidak keburu. Karena tidak ada yang menghalangi, tubuh Tio Teng terlempar terus hingga membentur batu gunung di dekat mereka, hingga kepalanya pecah terbelah wancur. Berantakan. Bu Hian Song kaget berbareng gusar sekali, ia menyerang dengan hebat, dua kali beruntun, masing-masing dengan jurus-jurusnya bintang terbang dan kuda liar kabur di sawah, sasarannya yalah metu dan pusar si imam. Juga si bunpa maju menggencat, menyambar ke bawah. Tian Oketou Jin membebaskan diri. Ia melihat orang menjadi nekat, ia tidak berani memandang enteng. Ia lantas menutup diri dengan saban-saban mengebut setiap serangan. Ia menggunai tipu silatnya, Inheng Chin Nia, ialah mega melintang di alas gunung Chin Nia. Ia bagaikan telah membeber jaring. Tetapi mendadak ia kaget. Tau-tau kebutannya kena tersampok, hingga ia membuka lowongan tanpa disengaja. Bu Hian Song penasaran, ia menyerang dengan jurus pek, hang ke anjir, atau biang lalap putih menutup langit. Mendadak saja pedangnya meluncur masuk. Si imam kaget, dia lantas berkelit. Syukur untuknya, cuma ujung tangan baju dari jubahnya yang kena terpapas. Tapi kegagalannya Tian Okie ini pun disebabkan Chin Tem yang maju untuk membantui si bunpa. Di dalam ilmu silat, Chin Tem cuma kalah sedikit dari si bunpa. Di samping itu, dia cerdik sekali, matanya tajam. Begitulah dia bisa melihat pemelaan diri dari Tian Okie Tojin. Dia bersenjatakan bendera, yang terbuat dari kawat. Itulah senjata peranti menunduki senjata lunak seperti kebutan. Dia menunggu ketika, lantas ga mau nyerang secara tiba-tiba. Tian Okie menangkis, ia bebas, tapi ia membuat lowongan, maka ia kena dibarengi nona bu. Selanjutnya, nona itu bertiga mengepung imam lihai itu. Hebat jalannya pertempuran. Bendera berkibar-kibar, pedang berkelebatan sinarnya. Cambuk pun bagaikan mililit. Walaupun dialihai, Tian Okie Tojin kena dibikin tidak dapat berbuat banyak dengan kebutannya itu. Di saat pertempuran berlangsung itu, di sana tampak satu bayangan lain mendatangi. Dengan cepat bayangan itu mendekati, lalu terdengar suaranya yang tajam, En Chie Hian Song. En Chie Hian Song, kau lagi bertempur sama siapa? Suara itu tidak lancar dan sedikit bergetar juga. Itulah suaranya siang ke An Wan Jie, yang hatinya berdebaran, tanda dari kegelisahan atau kekhawatirannya. Tian Okie Tojin mendengar suara orang itu, dia menjadi bergelisah sendirinya. Terutama di akhiran kenapa dua muridnya masih, juga belum muncul, hingga dia berpikir. Aku tidak menyangka di dalam istana ada begini banyak orang lihai. Jikalau aku tidak mengangkat kaki siang-siang, mungkin aku susah. Maka lantas ia menyerang Hian Song, sambil menyerang ia melompat maju. Si Nona menangkis sambil berkelit. Tapi si imam hanya menggertak. Begitu Nona itu berkelit, ia berlompat ke arah Chin Tem, untuk menyerang jalan darah Wiasu itu. Chin Tem pun berkelit seraya dia mengibas dengan benderanya, untuk menghalau serangan, lalu dia meneruskan merabu ke kaki. Tian Oke menggunai siasat, maka itu justru ia diserang lagi terus merlompat, dan belum lagi Chin Tem atau lainnya menyerang pula, ia sudah melompat terus, untuk kabur dari hadapannya ketiga musuh itu. Hanya selagi mau kabur, ia menyerang si Bun Pa yang menghadang di depannya. Si Bun Pa menangkis dengan cambuknya, maka cambuk dan kebutan kebentroh, terus cambuk itu menyambar, hingga tubuhnya si imam terlempar ke bawah gunung. Dan itu artinya, dia lolos dari kepungan. Si Bun Pa tertawa bergelak. Biarnya aku mengorbankan sebelah lenganku, aku toh berhasil menghajar kau dengan cambukku katanya, tetapi suara tertawanya ialah tertawa yang menyedihkan. Bu Hian Song terkejut, ia lantas memandang Wiesu itu, maka ia mendapat lihat sebelah tangan orang hitam legam bagaikan arang. Dan belum lagi Chin Tem dapat menghalangi, dengan golok di pinggangnya, si Bun Pa telah membabat kutung lengannya itu. Si Bun Pa terhajar tangan Li Hai dari Tian Okito Jin, berkat kekuatan tenaga dalamnya, dia mempertahankan diri hingga racun tidak menjalar ke tubuhnya, bahkan dia menolaknya itu hingga racun berkumpul di telapakan tangannya. Barusan dia berkelahi hebat, racun itu mengalir naik pula, tenaganya yang berkurang tidak dapat mencegah. Lagi, dari itu, insaf bahwa dia tidak bakal ketolongan, dia nekat mengutungi tangannya itu, guna menolong jiwanya. Siang koan wan jie tiba, ia terkejut melihat keadaannya si Bun Pa itu. Si Bun Pa lantas memondong mayatnya Tio Teng, sembari tertawa sedih dia beitata, nona bu, untuk sakit hatinya saudara angkatku ini, selanjutnya aku cuma mengandalkan kepada bantuanmu. Chin Tem, pergi kau menemani nona bu mencari orang jahat itu. Pergi kau pulang dengan tenang, untuk mengobati lukamu, kata Yan Song. Andai kata aku tidak dapat membalaskan untukmu, lain kali mesti ada lain orang yang membalaskannya. Asal gurumu suka datang, nona, aku tentu merasa lega sekali, kata si Bun Pa. Lantas dia bertindak pergi bersama mayatnya Tio Teng. Dengan muka pucat, siang koan wan jie mengawasi kepergiannya Wiesuliahai itu, yang hatinya keras dan tubuhnya tangguh. Dia sudah pergi, Tio Teng bukanlah ia yang membinasakannya, Bu Hian Song berkata perlahan pada kawannya. Mendengar itu, lega hati wan jie. Dia telah pergi akhirnya dia tanya. Kau tidak menyusul dia? Dia ada meninggalkan apakah? Mungkin dia belum pergi jauh. Nanti aku turun ke bawah gunung untuk melihat dia. Hian Song khawatir si nona kaget dan berduka, ia tidak mau memilangi yang li ite sudah terjun ke jurang. Tetapi siang koan wan jie cerdik sekali, dari paras orang ia menduga sesuatu, ia merasakan suatu alamat buruk, hingga hatinya berdebaran. Ia dapat menguatkan hati, ia tidak mau menanya lagi, dengan membungkam dia ikut nona sibu itu jalan turun ke lembah guna mencari li ite.